... Kecelakaan mau terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk pada Kamis, 13 Oktober 2022, sekitar pukul 11.50 waktu setempat. Dilansir dari Kompas.com, mobil Daihatsu Taruna Bernopol AE1833 CV ringsek tertabrak ke akarta negara. Akibatnya, dua penumpang mobil dinyatakan tewas di tempat kejadian. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Ajeng Ayu Ardianingrum menjelaskan, kecelakaan maut ini bermula saat mobil Daihatsu Taruna melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sedang. Mobil tersebut dikemudikan Fatoni, 47 tahun, warga desa Mancon Kecamatan Wilangan. Adapun mobil tersebut berpenumpang empat orang, yakni Sutrisno, 40 tahun, Dainem, 63 tahun, Samsuri, 56 tahun, dan seorang balita bernama Naila Anindiaputri, 5 tahun. Keempat penumpang mobil Daihatsu Taruna tersebut merupakan warga Mancon Kecamatan Wilangan. Sesampainya di TKP, tepatnya di perlintasan rel KA tanpa palang pintu desa mudikan, pengemudi kendaraan menyeberang jalan di perlintasan rel KA dari arah utara ke selatan. Namun bersamaan ketika mobil menyeberang, melintas ke Akertanegara. Akibatnya, mobil tersebut ringsek, sedangkan Fatoni dan dua penumpangnya, yakni Sutrisno dan Naila Anindiaputri, mengalami luka-luka. Sementara dua penumpang lainnya, yakni Dainem dan Samsuri, meninggal dunia di TKP. Dalam insiden ini, lanjut Ajeng, korban Dainem dan Samsuri mengalami luka pada bagian kepala, tangan, dan kaki. Ajeng menduga, kecelakaan maut ini lantaran kelalaian pengemudi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!